Jungler ya, sementara Albert, Albert juga bukan jungle, yang akan menggunakan funny-nya adalah Rins, sementara dia lagi-lagi ke arah mid lane, dan apakah ini sinyal-sinyal nih, Albert tadi kan main Aurora, sekarang dia mainin Novaria, apakah akan ada kemungkinan Albert ngegantiin Sons nih, as a substitute nih? Kita lihat aja nanti ya, kayaknya kalau misalkan dibilang gantikan, masih aja bisa kok, masih possible banget gitu loh, cuman emang lebih ke arah waktu yang dibutuhkan Albert untuk membuktikannya aja sih. Betul, dan itu tadi untuk 10 plan hero di drafting pace, atau di showmatch kita yang kedua, dan ini beda sama di showmatch yang pertama ya, yang pertama kan bener-bener fun banget, ini lebih kekompetitif sih, dari draft plan hero-nya yang sama-sama bagus banget, dan akan seperti apa, keseruan di showmatch kita yang kedua, dan kalian bisa prediksi lagi, siapa yang bisa mendapatkan kemenangan di showmatch yang kedua, apakah tim Albert dengan draftnya, atau tim King Gugun dengan draftnya? Nah, maka dari itu langsung aja kalian komentar di kolom, komentar di bawah, dan bolehlah sambil sedikit coach-coach online terlebih dahulu, sebelum kita melucur ke game kedua dari showmatch kita, dimana Albert disini menggunakan Novaria, sementara dari King Gugun tadi pake apa? Pake, harusnya dia pake Arlott ya, Arlott ya, Arlott, oke, anyway kita akan segera menuju ke dalam Land of Dawn di showmatch, yang kedua, tim Albert versus tim King Gugun. Yap, dimulai dengan dadanya Rinsia dan juga Idok, langsung mengwil ke arah dari orange buff-nya, terlalu juga selalu purple buff, ditaruh di paling belakang atau sekarang, namun, untuk turtle lane itu berada di arah bottom lane. Entah kenapa aku ngeliat, untuk Fanny dengan kebiasaannya, untuk turtle pertama nggak diambil, maksudnya dilepas gitu ya. Wah, mungkin turtle keduanya yang bakal berbahaya, tapi Goms mencoba untuk cabut terlebih dahulu, tapi justru tertangkap disana, masih ada petrify, tapi sepertinya nggak bisa maksimal deh untuk menyelamatkan dirinya. Namun sedikit gocekan terjadi, Ed mengundur dikit, tapi ternyata terkena satu rotation dari Doi. Sebenernya itu buying time sih, agar nanti dari Rins Wong, ini udah mendapatkan dua buff-nya sebelum dia bisa invasi gitu, ke parpa buff dari tim King Gugun. Idok, tadi cukup makan waktu untuk bisa mempick off Gobs Wong, tapi di bagian bawah ada head-to-head antara Gugun dan juga Perdior Shield, dengan membawa Terizla memang powerful banget ya dari segi clear minion-nya. Tapi jangan lupakan Gugun yang sekarang dijebak dengan dia Albert, yang sama-sama bergerak ke bagian bottom lane, Vengeance kembali, tapi sepertinya Gugun nggak bisa bertahan dari eksekusi strike dan juga Astrospears, Albert mendapatkan point kill pertama. Iya, itu dia pergangan dari Albert di arah bottom lane, sementara Bani Cutie ditemani oleh Franco yang digunakan oleh tronan Hokage pertama. Tarikan pun langsung terkonek gara dari retail, Ambo Gamers mencoba untuk cabut terpikir-pikir, tapi ternyata tembakan dari laylanya Bani Cutie terlalu menyakitkan, membuat dia menjadi korban selanjutnya. Iya, memang ada flicker tadi yang dibuka oleh Ambo Gamers, tapi tetap aja ya, dia udah terlalu sekarat untuk bisa melarikan diri dari range-nya Bu Nikiti. Dan Bu Nikiti ingat, setiap dia mendapatkan ultimate-nya, akan menambahkan lagi range dari basic attack yang dia miliki dan juga dari penggunaan skill-skill-nya ya. Ya lebih pentingnya lagi semakin jauh dia juga kan damage-nya, yang ngebuat ini tinggal masalah bagaimana di arah front line bisa dijaga aja gitu dari tim King Gugun. Kebetulan, mereka punya tiga front line yang kuat-kuat banget, tapi ternyata untuk turtle pertama, karena dilepaskan oleh E-Dog, langsung dibilang dari range-nya dan bakan. Apakah karena dapet bonus, tumbangin satu player, tapi ternyata range-nya, tapi terkena satu power of nature yang datang dari E-Dog, jadi pertukaran bisa dibilang cukup adil untuk turtle ditukarkan dengan jangka. Iya itu sih energinya abis, jadi buat range-nya nggak bisa menambahkan diri ya, panel slash, tapi masih bisa didapatkan oleh Perdior Shield. Masalahnya Gugun Wong belum ready, flaker yang dia bisa keluarkan, dan ini tim King Gugun, mereka memang tadi ketinggalan pada saat kontes di area turtle ya. Tapi sejauh yang aku lihat, cukup aman loh dari segi gold yang mereka sudah dapatkan. Masih ada ya leading sedikit lah ya, nggak terlalu berpengaruh, meskipun sekarang kita masih belum lihat nih pola agresif dari player-player tim King Gugun. Ya untuk pola agresif sih sebenarnya dari tim Gugun emang menurutku butuh power spike sih, contohnya kayak paling simple Layla, dua item dulu lah gitu loh baru kelihatan damage-nya. Tapi sepertinya udah mulai ada rotasi dari Tau itu sendiri, dan bahkan dengan adanya power yang cukup besar, tapi ternyata Bani Cutie langsung diganking dan bahkan di counter setup double kill untuk Gobswong. Dengan satu ataupun dua kali skill saja. Iya, nggak sempat untuk flicker bahkan ya Unikity-nya, dan memang ada backup-an yang dilakukan Ambo Gamers di bagian atas sana, terkena efek dari wall chart, terkena stun, berhasil didapatkan oleh turunan Hokage 1. Dan sekarang, dengan dua kalinya terpik off, terlihat wow di bagian mid lane tiga member, ini bersiap dari tim Albert. Berusaha mendapatkan satu otot tarik pertama, dan bahkan mencoba untuk mendapatkan cut root-nya Tau, berhasil di secure, Rin Swong pun masih bisa selamat. Bani Cutie tadi kurang ke kiri sedikit ya, mungkin kalau ke kiri sedikit aja dapet mungkin ke arah dari Rin Swong-nya. Cuman, satu hal yang aku notice, ternyata Bani Cutie itu udah dapetin ke arah bersuka Fury di menit yang keempat. Sisanya kalau kita ngelantung dari segi damage potential, Tau udah lumayan ada sih, tapi masih belum ada momentumnya didetapil ya. Lihat bagaimana Rin Swong, masih bisa cabut dengan rade seklong alai juga, namun nggak bisa cabut bagi Arlott-nya, karena Gugun nggak bisa kabur segapang itu dari tiga player yang mengejar dirinya. Iya, itu revenge strike lagi-lagi yang dibuka sama PRD, membuat dia nggak bakal bisa selamat. Dan wow, ada solo pick off, oh nggak sih. Ada dua member di bagian top lane, dan sekarang mencoba untuk didapatkan trading kill-nya. Rin Swong bersiap, steal cable karena bagi depan. Bunik iti masih bisa menghindar, terkena efek mini stun, tapi wow, Alborz is never enough. Hampir saja bisa mendapatkan point kill karena Rin Swong. Dan sekarang Alborz memberikan make-up-an di area gold-nya. Itu kalau ada orange buff kayaknya udah bisa kena sih tadi, dari Rin Sianya untuk bisa tumblang. Sisanya kalau untuk kita ngeliat dari segi gold gap, nggak terlalu begitu jauh lah. Bahkan kill point hanya berbanding dua aja. Cuman emang jelas kalau dari segi gold shield turret ya, tiga lane dari tim Gugun ini udah rontok semua. Gold shield turret-nya, tapi oh-oh, ada sedikit steal dilakukan oleh Idok. Tidak ada purple buff di bawah karakternya dari Fanny, berarti itu udah dicolong oleh Idok. Ngebuat harusnya manuver dari Fanny udah mulai kelimit nih, untuk di dua menit depan. Iya, dan ini lagi-lagi loh, Buni yang selalu menjadi target Ambo Gamers pun. Terkena diversion dan juga rotation, membuat dirinya nggak bisa untuk selamat. Kembali terpik off untuk keempat kalinya. Tapi memang ya, Gobs, yang ada di mata Gobs tuh cuman Laila seorang. Dia nggak perlu sama yang lain, dan Rin Swong dengan mengetahui asal ikut yang sudah connect. Karena TOWU, backupannya dilakukan membuat Rin Swong nggak bisa selamat dari area rotation. Dan sekarang di bagian tengah, menangkap sempat untuk menggunakan penalty zone-nya, melarikan diri. Tapi masalah sekarang PRD, your shield, masih memiliki efek dari Brave Smite yang dia pakai. Dan full lagi HP-nya, menghindari semua inisiatu dari tim King Gugun. Dan sekarang tiga member yang ada, membuat dirinya pun nggak tentu selamat dari efek Final Slash. Buni Kitty, Destruction Rush. Malah-malah dirinya yang terkena efek dari Revenge Strike. Dan akhirnya, dikembalikan dengan adanya Dispersion yang dikeluarkan. Rin Swong masuk dengan cutthroat, two members dari tim King Gugun. Tim Albert, belum selamat menerikan diri. Tapi Albert terus ditangkap dengan Vengeance dari Gugun. Dan sekarang Gugun melawan dua member. Backup-an dari TOWU memang ada. Tapi Rin Swong nggak punya purple buff, membuat dia nggak bebas menggunakan fill cable-nya. Dan di bagian bawah, hampir saja Gobs mendapatkan Ocean Oat Karato. Iya, ini dengan adanya E-Dog, hampir karena purple buff tadi ya, otomatis dia nggak bisa bergerak dengan cukup drastis gitu. Tapi lihat bagaimana dengan adanya pergerakan dari Gugun. Yang habis ditutupakan, hampir terkena satu gengkingan power yang cukup besar dari Ocean Oat. Tapi ternyata masih bisa survive dengan cukup manis. Namun Rinz ya, lagi-lagi digagolnya E-Dog juga. Langsung aja wild charge ke depan sana. Dan ternyata purple buff masih bisa diamankan. Oleh siapa? Oleh Perdi. Rinz yang repot-rempot-rempot-rempot-rempot lagi. Tapi tidak ada energi untuk kabur. Untungnya masih bisa di-backup dengan adanya Perdi, Orsel, dan juga Albert. Iya, dan wow. Itu sama-sama retribution. Tadi sebenarnya dari kedua-dua jungler. Tapi memang Perdi, Terizla yang mendapatkan parko buff yang harusnya bisa dipegang oleh Rinz ya. Dan untuk item misi Isins di menit yang ke-7. Dengan adanya Berserker Sphere sebagai item pertama. Bu Nikiti memang belum punya damage output yang besar. Dia masih membutuhkan sokongan dari item kritika lainnya. Masalahnya dia cukup terhambat nih. Karena memang sudah tiga kali ter-pick off. Dan 1v1 situation. Bahkan 1v2. Karena Rinz-Fong melihat. Dengan Laila. Yang udah gak punya flickernya. Ini langsung bisa ditangkap dengan cut road. Dan belum ada win of nature juga tadi ya. Jadi gak bisa nge-defense apapun lah. Di saat udah ngelawan Fanny, Laila pasti pas lah. Cuma bisa naruh HP sampai berdoa. Iya. Udah kan? That's it gitu loh. Tapi hampir banget ada percurian. Terisaki purple buff-nya langsung kena karma. Di tangan dari turunan hokagi pertama. Membuat Gobswong pun pulang ke base tanpa melakukan recall. Iya tersungkur di area purple buff tadi ya. Tartal ketiga. Memang dengan adanya Idok yang mendekat. Dia masih memegang. Ini kita 8 menit masih belum ada tartal yang ngancur ya. Iya. Jadi bener-bener susah banget untuk bisa melakukan objektif tartalnya. Idok mencoba mencuri. Tapi sepertinya bakal susah. Karena dia gak pegang retribution dan juga watchars. Meskipun Tau berhasil melakukan diri. Tapi masalahnya lihat. Pressure dari tim King Gugun. Gak berhenti di tartalnya saja. Di bagian purple buff. Ini akan coba didapatkan juga. Dan wow ada pick off yang dilakukan oleh Albert. Astral Rico dan juga Astral Spurs yang connect. Karena turunan hokagi pertama berhasil didapatkan. Ada point kill. Tapi lihat Idok terjebak. Dengan knock up effect yang dihasilkan. Ini gagal lagi mencuri purple buff. Dan bahkan Gugun menghindari. Empat atau bahkan lima member di tim Albert. Dengan vengeance-nya gak bisa selamat. Dan juga Tau yang sekarang dikejar. Dengan tiga member. Tapi dia gak punya capability. Dan membuat double kill di kantong. Oleh Ambo gamers. Udah pasrah lagi ya. Tapi setidaknya udah ada mirror yang terjadi di arah top lane. Di arah mid lane. Outer tari tim King Gugun udah hilang. Tapi di arah top lane udah dilangkan juga. Di tangan dari Bunny Cutie. Nah. Ini beda ya. Antara Bunny Cutie pake popol sama pake Layla ya. Iya. Beda dong. Masalahnya emang Layla kan ketemu sama Assassin susah kan. Sekarang ada Assassin. Ada Bunny. Ada juga Albert gitu. Dengan Astral Spirits yang susah banget buat mesti dihindarin sama Layla. Tapi masalahnya nih. Ini untuk di menit yang ke-9. Pressure sudah mulai kembali dilakukan oleh tim Albert. Mereka sadar dan menekan. Purple buff. Dari E-Doc itu sendiri. Setidaknya memaksakan agar retribution-nya dibuka. Agar set up di Lord yang pertama lebih mudah untuk tim Albert. Ini tinggal nunggu bagaimana Albert bisa ngecicil pelan-pelan aja sih. Kepada tim King Gugun. Biasanya punya team fight yang ya 70% udah mulai dimiliki lah chance-nya. Untuk teman-teman dari tim Albert. Karena emang dari tadi posisionnya itu kayak seakan-akan gak kebaca di map. Tapi tiba-tiba ada projectile aja yang dateng gitu loh. Ke teman-teman dari tim King Gugun. Ditambah lagi faktanya bahwa tim King Gugun. Menurut gue ya. Untuk sekarang itu bener-bener kekurangan damage banget. Tau itu damage-nya udah ada. Tapi entah kenapa gue ngeliatnya dia semacam. Pergerakannya semacam kayak Valentina. Yang cukup terlalu offset di arah depan. Tapi akhirnya gak punya chance untuk balik gitu loh. Dan ternyata terkena satu hook terakhir dari Frankonya. Turunan Hokage pertama membuat Amgo Gamers pun langsung menghirap. Ini momentum loh untuk tim King Gugun loh. Dan sekarang mereka membuka vision. Perdi diketahui keberadaannya. Turunan Hokage 1 memang fokus. Tapi liat seluruh kabar Rins Wong. Walters yang mahal. Dan bahkan tershatan oleh Bunny Kitty. Dan Rins ini gak ada. Tapi Gobs di bagian belakang sana. Walts ada audisinya. Olds yang gagal. Dengan ropeng yang dikeluarkan. Masalahnya Perdi seorang diri terjebak. Dengan rotation. Mencoba melarikan diri. Tapi liat Gugun maju. Puan Alstaz dibuka. Masih bisa menghindar. Dengan reocean Oat dari Gorb Suong. Dan sekarang Lorde yang pertama sepertinya bisa didapatkan. Oleh teman-teman dari tim King Gugun. Retribution-nya aktif. Dan Gugun menjadi parimeter. Untuk tim King Gugun di bagian depan sana. Dan Lorde yang pertama didapatkan oleh Eidok. Lorde yang pertama. Apalagi dengan adanya Bunny Kitty. Yang sepertinya udah mulai siap dari segi damage ya. Cuman sayangnya tau. Tadi udah kebaca pergerakan sama Albert. Dia nembak gitu dari mid lane river. Ke arah dari top purple buff. Itu di jauh banget. Tapi liat bagaimana pergerakan Rins ya. Udah mulai. Wah terciduk lagi. Satu bubar tersisa. Tapi Trita masih bisa hidup. Cuman ditukarkan dengan adanya Perry. Yarsial tetap. Ini adalah pertukaran yang menguntungkan bagi teman-teman dari tim King Gugun. Iya dan ini Bunny udah mulai kerasa loh. Aku udah tau sih. Power dari Layla. Ketika udah jadi empat itemnya. Memang sekarang baru tiga item. Tapi semuanya item critical. Dan apalagi wind talker. Ya gak apa-apa mudah. Harusnya Wind of Nature ya. Untuk bisa menghindar dari Rins Wong. Karena kalau misalnya belum ada Wind of Nature. Dia bakal menjadi target pasti. Untuk seorang Fanny. Apalagi Fanny-nya fokus build. Karena item retrasi. Dan Astral Eco dari Albert. Mengetahui tiga member dari tim King Gugun. Uh Astral Spurs-nya memang konek. Bunik iti. Menerima cukup banyak pokoknya damage. Untuknya dengan Hasklaw. HP-nya penuh lagi. Dan sekarang. Bakal susah sih. Untuk dieksekusi. Ini tinggal nunggu gimana dari tim King Gugun. Bisa dapetin. Inisiasi-inisiasi yang bagus sih. Karena. Menurutku sendiri. Dari tim Albert ya. Mereka tuh masih bermain dengan cukup rapet gitu loh. Tapi enggak untuk Rinsia. Dia udah mulai berjalan sendiri. Dan bahkan 1v1 kalah dengan adanya Layla. Apalagi dengan diarah Mirla Insana. Dengan perdi or shield. Tiba-tiba. Digebukin oleh empat player. Dengan begitu cepat. Yang membuat dia pun menjadi korban kedua. Iya. Ini bunyi tadi 1v1 sama Rinsia. Sama Fanny. Kalau itu. Oh oh oh. Disversion. Tapi gobs. Sempat untuk Rove Wave. One last hit. Di bagian belakang Gugun. Langsung menusuk dirinya. Dengan Vengeance yang aktif. Masalahnya tim King Gugun. Sekarang memegang kendali permainan. Mereka under 2000 gold. Di bawah dari tim Albert. Tapi. Semua pressure ini gak berhenti mereka lakukan. Turun aku lagi pertama. Dikejar. Dengan Ambo Gamers. Dengan Ducati yang dia bawa. Ini mempermudah lagi pastinya. Untuk mengejar keberadaan dari. Turun aku lagi pertama. Gugun Wong. Terlalu dalam. Ada pick off yang dilakukan oleh Rins Wong. Ke arah TOW. Tapi Gugun. Ini udah kehilangan cukup banyak HP. Pada saat dia bergerak. Uh di bagian mid lane. Dan oke. Laker Vengeance. Ambo Gamers. Berlangsung menghindar. Tapi gagal. Untuk menghindari mautnya. Iya. Feeling ku di Gugun sendiri. Udah ada Thunder Belt sih ini kayaknya. Jadi ngebuat dari. Abis lakukan skill. Itu pasti ada aja damage yang masuk gitu loh. Bani Qt di dalam sisi. Dideketin kayak gini. Bukanlah hal maksimal untuk dia. Bisa tangani. Apalagi dengan satu baris meter sisa. Mencoba untuk kabut lebih dahulu. Tapi ternyata untungnya. Masih ada Wind of Nature. Tapi sepertinya tidak akan selamat. Karena efek dari Revenge Strike masih terlalu sakit. Untuk dia alami. Sebagai salah satu surviving method. Melawan Perdi Yorshield. Tapi balik lagi. Turunan Hokage pertama. Masih mencoba untuk sekuat tenaga. Menjaga Perdi Yorshield. Agar tidak menjadi Perdi Yorshield. Dia mencoba untuk menjendirian depan sana. Di gobs. Akhirnya dari belakang masuk. Menghilangkan ke arah TOWnya terlebih dahulu. Dua lawan tiga untuk sekarang. Dan Ido juga sudah ditumbakkan di tangan dari Rinsya. Dikigit oleh seorang Franco. Ditarik oleh seorang Gugun. Dan pada Rinsya. Tumbang lagi. Setelah baru saja. Sepuluh detik kembali ke lane of dawn. Perdi Yorshield. Mencoba untuk cabut terlebih dahulu. Dan ternyata cabutlah dia. Karena setidaknya tim Albert telah mendapatkan inner target di arah mid lane. Ya itu cukup acak-acakan banget ya. Perang yang cukup panjang. Sekitar satu menit tadi. Berlangsungnya di area Parpal Bug. Dan momentum. Untuk Perdi Yorshield. Karena penalti zonenya connect ke empat member tim King Gugun. Dan di bagian belakang follow up dari Gobs. Ini bener-bener cepat banget. Dan Lord yang kedua akan coba didapatkan oleh tim Albert. Dengan adanya Gugun Wong yang membuka vision. Sepertinya bakal coba dikontes nih. Karena memang tahu sudah mulai hadir. Idok pun sudah mulai respawn kembali. Dispersion dilakukan. Dan timingnya tepat banget. Dan bahkan ada retribusi dari Idok yang barah mendapatkan Lord yang kedua. Dan membuat tim Albert dalam tekanan. Dengan Lord yang akan segera hadir di tiga detik yang akan datang. Itu dia pakai diversion pas banget datangnya. Tiba-tiba wall test retribution loh. Iya. Ini cukup bahaya ya dari Idok ya. Retribution powernya. Cuman lihat bagaimana dia gampas loh. Gagal loh. Dia lagi mencoba untuk meloncat Slyken Dolphin. Tapi ternyata tertembak di tangan dari Bandikiti. Dan dibalaskan dengan temakan dari Albert. Satu untuk satu. Itu Albert bener-bener targetinya mahal banget ya. Dia mempick off Bundikiti pada saat Lordnya. Sekarang sudah mulai bergerak ke bagian bottom lane. Masalahnya nih. Ini ada pressure lagi. Perdi. Penalti zone yang dibuka. Final size-nya masih gagal dilakukan. Idok Wong berhasil mencuri. Powerful buff yang diberikan oleh Rinsu Wong. Tapi Rinsu Wong gak bisa selamat. Bloody Han dari turunan Hokage pertama. Ini yang membuat dia terjebak. Ini Lord masih cukup sehat di bagian bottom lane. Ingat Lord yang sudah enhance ini akan memberikan charge-nya ke best rate dari tim Albert. Mita ini dulu gak sih? Ditembus gitu loh teman-teman dari tim King Gogon. Tapi ternyata enggak. Masih bisa di defense. Albert ini instingnya bener-bener bagus banget. Dia bener-bener baru keluar banget dari bossnya. Gak kelihatan harusnya di map. Tapi masih bisa kekit ke arah dari Guggen Wong. Albert mencuri untuk cabut terlebih dahulu. Dengan menembus karena dindingnya di depan sana. Tapi Perdi or Shield justru mencoba untuk melakukan encounter kembali ke arah dari turunan Hokage. Satu tau di lain sisi melakukan diver sendirian. Tapi lihat dari segi darahnya. Dia gak bisa survive sama sekali. Perdi or Shield beneran jadi Shield tetap sekarang. Tapi Bani QT mendapatkan momentumnya karena Perdi or Shield melawan Guggen Wong. Masih sama-sama mengisi darahnya satu sama lain. Tapi ternyata terkena buas. Ia cukup jauh datang dari Layla. Dual to 1. Iya dan ini menit ke-16. Bunik ini demetri udah sakit banget. Belorihan. Karena Ambo Gamers double kill. Dilapakkan lebut bunik ini. Tapi lihat Gobswong di bagian belakang sana. Dengan console play. Mencoba menghindar. Petrify-nya gagal. Dan Gobswong. Untungnya sempat roll wave. Menghindari Bunikiti. Karena sekarang Bunikiti udah untau cebel. Hanya Albert saja yang bisa. Mungkin menyentuhnya. Tapi Flickr karena pake depan sana. Albert. Albert di outplay. Bunikiti. The Rookie Monster. Berhasil membuat Albert. Kehilangan langkahnya. Itu teknik ancaman tadi yang luar ya. Bunikiti mau cabut terlebih dahulu dikejar sama Albert. Tiba-tiba flickr ke depan sana. Albert bingung ini orang ngapain. Tapi ternyata tiba-tiba orang ini menjawab saya. Datang untuk menghilangkan Anda. Albertnya langsung ketawa. Dia lupa. Ini Bunikiti nih bos. Sang Rookie Monster dari MDL Indonesia. Sini yang ke-8. Dan wow Albert. Harus mulai aware lagi sih. Sama power dari Bunik. Dan sekarang game mulai kembali ke tempo permainan yang semakin rendah ya. Dan kedua belahnya mudah balik-balik equal nih. Jadinya. Karena kalau kita melihat dari segi inhibitor. Oke sama-sama kurang. Tapi lihat bagaimana Rinsia ternyata dikebukin lagi oleh 5 player. Sekaligus dari Tien King Gugun 875. Untuk dari segi KDA-nya Rinsia. Kayaknya udah harus bermain. Dengan cukup hormat. Karena tim King Gugun. Tapi tim Gugun memberikan sedikit surprise. Sepertinya karena Iri Teller top lane sana. Ambo Gamer sendirian. Dikejar-kejar. Ditutup dan pulangnya. Dikejar. Oleh siapapun. Dari teman-teman tim King Gugun. Mau lori kemana kamu? Gobswong juga pastinya gak bakalan bisa melindungi dari Ambo Gamer. Tapi untungnya itu bisa jadi sebuah distraction. Untuk apa? Nge-clear daerah Lord Lane-nya. Lihat sekarang. Sepi di Lord Lane. Eh tapi masalahnya mid lane-nya ada Ben-In lho. Mid lane-nya tapi. Dan bisa one-trine-fuss lho. Mid lane-nya tapi. Ambo. Masih ada Gugun. Masih bisa nahan kah? Best turret dihancurkan tapi ya. Dan oh sekarang Gobswong. Wubung hidar dengan Vengeance ya. One-feet-two. Final slash. Konek kira Ambo Gamer. Mencoba melarikan diri tapi yang turun Hokage pertama. Ada nook yang langsung konek. Dan juga pelodihan kira Gobswong yang udah gak punya Rove Wave. Gobswong tertinggal di bagian belakang ke sana. Mencoba didapatkan tapi penalti zone. Konek kira-turun Hokage pertama. Gugun masih menari-nari meskipun Rinswong. Di bagian lain membuat taunya terpanis. Ada pick-off kembali yang dapatkan oleh King Gugun. Tapi masalahnya Rinswong. Destruction Rush. Budi Kiti hampir mendapatkan Rinswong yang sekarang dia berhasil melarikan diri dengan steel kabelnya. Oke lah. Dari arah mid lane inhibitor sudah mulai hancur. Dan bahkan minion wave dari tim King Gugun bisa dibilang cukup mengkhawatirkan ya. Lihat dari arah top lane. Ini udah bener-bener jalan banget dari segi minionnya. Namun pergerakan dari idok justru dia menjauh dari segi lordnya. Dia mencoba untuk ambil ke arah formal buff terlebih dahulu. Tapi lihat bagaimana dengan peri jawa shield. Lagi-lagi seperti biasa mencoba untuk menjaga depan terlebih dahulu. Tapi ternyata ada sedikit burst damage yang terkena karena Budi Kiti. Membuat dia pun akhirnya tumbang dan keadaan menjadi kembali equal. Tewas sih sekali Astral Spears doang ya. Ini Budi mau gak mau harus pakai respect item sih. Terus gold meter harus jadi item pilihan buat dia sih. Karena damage dari Albert udah gak bisa kebendung. Apalagi kalau sampai ketangkep dengan Perdi ya. Tadi kan ketangkep penalty zone dan follow upnya juga cepat dengan Astral Spears. Dan sekarang lord yang ketiga lordnya sudah enhance. Tim Albert memang memegang kendali. Karena tim King Gugun kehilangan markman mereka. Membukul Astral Ico-nya fokus mendapatkan lord yang ketiga. Tapi Gugun mencoba memberikan patience. Di bagian belakang sana. Uh, berhasil didapatkan oleh Gobs Wong. Di version memang dilakukan. Tapi masalah sekarang Rins Wong engage. Maju kena bagi depan sana. Perdi your shield. Kembali menangkap dua member. Dan tim King Gugun taunya dipanis. Tapi watch us. Dan juga pelodiannya konekannya dari Rins Wong. Membuat Rins Wong gak bisa selamat. Dari King Gugun. Dengan vengeance yang dia gunakan. Dan masalahnya sekarang masih menari-nari Ambo Gamers. Buni Kiti sudah mulai hadir ke dalam pertempuran. Astral Spears dibuka. Tapi Buni masih belum bisa melindungi. Pick off dengan King Gugun. Dan di bagian belakang. Planker dikeluarkan Buni Kiti. Mengoutplay kembali. Dan juga menghindar. Tapi wind of danger membuat Ambo Gamers. Hampir juga didapatkan. Dan E-Dog Last Man Standing. Berusaha lari. Tapi dia pun gak bisa untuk selamat. Di waktu Lord. Yang sekarang mendekat dengan wipeout. Untuk Tim Albert. Di show match yang kedua. Oke itu dia. Akhirnya revenge dari Albert. Karena auroranya ditumbangkan di game pertama. Membuat show match.